Dengan latihan perpukangan, disini seikinkan dimainkan Dengan skala peralatan dan juga perhitungan Terjadi sobatan Hai Peners, welcome, welcome, welcome to Pen Story Peners, mimpi adalah sebuah bunga tidur Kejadian dalam mimpi biasanya mustahil terjadi pada dunia nyata Namun ada bapak-bapak yang rela membongkar rumahnya hanya karena sebuah mimpi Seperti apa beritanya semuanya udah Pen Story tulis hari ini Sebelum lanjut ke videonya, biar Pen Story rajin update tiap hari Kasih dukungan kamu dengan cara subscribe, like, dan nyalain lonceng notifikasinya Udah? Lanjut! Sebuah video viral memperlihatkan penghancuran sebuah rumah dengan cara digali Beberapa pria menggali rumah dengan menggunakan cangkul sampai ke dasar tanah Area yang digali adalah area bagian tengah rumah Di ketahui sang pemilik rumah menggali rumahnya Lantaran dia bermimpi menemukan segumpal emas di rumahnya Namun tidak ada video lanjutan apakah pemilik menemukan emas di dasar rumahnya atau tidak Kedalaman penggalian mencapai 1,6 meter lebih atau hampir setinggi pria dewasa Dalam primbon jawa, memimpikan tentang emas bisa menjadi pertanda baik Yakni akan mendapatkan berkah yang melimpah Mimpi mendapatkan emas menurut tafsir Islam merupakan suatu pertanda yang baik Hal ini bisa saja berkaitan dengan usaha atau keberuntungan lainnya Kebanyakan arti mimpi menemukan emas adalah pertanda baik Ini dikarenakan arti mimpi menemukan emas sangat terkait dengan sifat emas itu sendiri Seperti yang diketahui, emas merupakan lambang kekayaan dan sesuatu yang baik Dalam beberapa kepercayaan, emas adalah simbol keabadian dan kekuatan kerajaan Selain itu, emas juga merupakan simbol reputasi, kemakmuran, dan kepuasan dan status tinggi dalam masyarakat Pada dasarnya, arti mimpi menemukan emas adalah pertanda baik karena mengisyaratkan datangnya rezeki dalam waktu dekat Mimpi ini bisa menjadi dorongan supaya kamu lebih semangat dalam mengejar apa yang kamu inginkan Tidak hanya itu, arti mimpi menemukan emas juga mengindikasikan bahwa kamu telah menemukan sebuah nilai yang berharga di dalam dirimu Hal ini bisa berupa bakat atau pengetahuan yang tidak kamu sadari dan bisa kamu gunakan untuk meningkatkan kualitas hidup Nah, Paners, tapi balik lagi ya, semua itu tergantung dari kepercayaan masing-masing saja Sampai jumpa di video selanjutnya